Buah Iblis Non-Canon Terkuat Buah Iblis Apa Sajakah Itu? Heiho Tamagot Bertemu lagi di Anime Attack Kali ini kita akan bahas Buah Iblis Non-Canon Terkuat Mari kita mulai Oke, bagi yang belum paham Non-Canon Non-Canon merupakan cerita yang tidak masuk dalam cerita utama di One Piece Non-Canon itu sendiri hanya terdapat pada movie-nya saja Nah, Buah Iblis di movie ini juga banyak bentuk dan jenisnya Bahkan ada Buah Iblis yang sudah mencapai tingkat level Awakening Tapi dalam pembuatan cerita Buah Iblis di movie Pembuat cerita di movie harus meminta izin dengan oda terlebih dahulu Bagaimana bentuk Buah Iblisnya Dan bagaimana kekuatan Buah Iblis tersebut Agar nanti tidak terjadi benturan terhadap cerita di manga asli Seperti biasa, aku butuh support kalian untuk membangun channel ini Dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya Langsung saja kita mulai Berikut 10 Buah Iblis Non-Canon Terkuat Versi Tamagon 10 Modo Modo Nomi Pengguna dari Buah Iblis ini adalah Ain Ain adalah laksamana muda marinir dan antagonis utama dari One Piece Movie Z Sedikit informasi yang diketahui tentang kemampuan penuh Ain Tetapi, fakta bahwa dia adalah orang kedua di Neo Marinir Mengindikasikan dia harus memiliki kekuatan yang pantas Sebanding dengan para bajak laut di dunia baru Ain memakan Modo Modo Nomi Sebuah buah ibis kelas tipe Paramesia Yang bisa mengembalikan usia apapun dan siapapun melalui bola energi yang dihasilkannya Bola ini bisa digunakan pada benda-benda mati Seperti tanah Yang dapat digunakan untuk membuat jebakan bagi korbannya Ketika mereka melewatinya dan mengunci mereka di sana Jika dia berada di daerah gunung berapi Dia juga bisa mengubah susunan batu kembali menjadi lava Untuk menyerang musuh-musuhnya tidak langsung Seperti yang Ain tunjukkan ketika melawan Zoro Sekali target terkena bola ini akan sangat berbahaya 9. Noko Noko Nomi Noko Noko Nomi adalah buah iblis jenis Paramesia non-kenon Yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengendalikan spora jamur beracun Buah iblis ini dimakan oleh kakak laki-laki wapol, Usuru Perlu kalian ketahui, kata Noko berasal dari kata Kinoko Yang berarti jamur dalam bahasa Jepang Kekuatan utama buah ini seperti yang ditunjukkan oleh Musuru Adalah memungkinkan buah itu menghasilkan dan mengandalkan spora mematikan dari tubuh mereka Spora-spora itu sangat beracun Sehingga siapapun yang terperangkap di dalamnya Akan membutuhkan penawarnya untuk menyembuhkan diri sendiri Meskipun spora itu sendiri berbahaya Pengguna dapat menyebarkan spora dengan cara apapun yang diinginkannya Dari semburan kecil atau dalam awan besar Kelemahan utama dari kekuatan buah ini adalah api Yang akan menghilangkan spora saat kontak Baik membakar spora itu sendiri Ataupun membuat pengguna sendiri terbakar Dan dapat mengandalkan spora sebelum mereka dapat mempengaruhi siapapun 8. Atsu-Atsu no Mi Atsu-Atsu no Mi adalah buah iblis non-canon tipe Paramesia Yang memberikan kemampuan penggunanya untuk memproduksi dan mengontrol panas dalam jumlah yang sangat besar Menjadikan mereka manusia seribu derajat Buah iblis ini dimakan oleh Don Achi Dia adalah antagonis utama dalam Ice Hunter Arc Jika pengguna bisa mengembangkan buah iblis ini secara maksimal Bukan tidak mungkin lagi buah iblis ini akan menjadi sangat berbahaya Dan menjadi paling kuat dalam pertarungan Buah iblis ini hampir mirip dengan buah iblis yang digunakan oleh anggota Bajak Lord Big Mom Yaitu Sarulet Oven 7. Ame Ame No Mi Buah iblis ini dimakan oleh tokoh antagonis utama dari film One Piece Movie keempat Ame Ame No Mi adalah buah iblis tipologia yang hanya muncul di film Memungkinkan pengguna untuk menciptakan, mengendalikan, dan berubah menjadi cairan permen Kata dari Ame berarti permen Buah iblis ini memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi sejenis cairan permen berwarna hijau Pengguna tidak bisa dipukul atau dipotong Karena tubuhnya akan mengambil dampak serangan yang juga melumpuhkan si penyerang Kemudian memungkinkan pengguna untuk memukul lawannya Pengguna juga bisa menggunakan kekuatan ini untuk mengubah dirinya sendiri menjadi sirup yang sangat padat Meskipun dia berubah menjadi sirup, itu tampaknya tidak bisa dimakan Seperti ketika Luffy mencoba melahap gas pardai dengan mulutnya Dan kemudian memutahkannya kembali 6. Gutsugutsunomi Gutsugutsunomi adalah buah iblis non-canon bertipe Paramesia Yang memungkinkan pengguna untuk berubah tubuh mereka menjadi manusia tungku Buah itu dimakan oleh dua karakter yang berbeda di bawah media yang berbeda Yang pertama adalah di One Piece Premiere Show 2013 oleh Lambor Bukini Dan itu digunakan kembali pada filler Silver Mine Arc Yang dimana dimakan oleh Bill pemimpin aliansi Pirate Silver Kekuatan utama dari buah ini adalah kemampuan untuk menjadi tunggu ledakan manusia Mampu mengkonsumsi sesuatu, melebur sesuatu tersebut di dalam tubuh mereka Dan kemudian memadatkan biji cair di tubuh pengguna dan membentuknya menjadi apapun yang diinginkan pengguna Termasuk senjata logam yang bisa ditarik keluar dari perutnya Dengan memakan biji batu, Bill dapat mengirimkannya ke tungkus sembur di dalam tubuhnya Yang akan membuat tubuhnya bersinar oranya dan mengeluarkan uap Selain itu, ia menggunakan buahnya untuk juga meningkatkan kekuatan militer seluruh krunya Memberi mereka semua senjata Mulai dari pisau hingga senjata apapun 5. Toro Toronomi Toro Toronomi adalah buah iblis jenis logia non-canon dari film One Piece kedua Yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengontrol, dan mengubah jenis zat cair yang tidak dikenal sesuka hati Buah iblis ini dimakan oleh Honey Queen Buah iblis ini hampir dekat dengan logia air Tapi, tampaknya logia air tidak akan pernah muncul dalam manganya Karena Oda sudah mengkonfirmasi buah logia air memang tidak akan ada Toro Toro adalah efek suara dari zat yang hampir seperti jelly di Jepang Toro Toronomi memungkinkan pengguna untuk berubah menjadi cairan yang tidak diketahui Memungkinkan penggunanya untuk mengalir melalui ruang kecil dan menyerang dengan ledakan cair Pengguna juga tidak memiliki kekuatan fisik yang efektif ketika dalam bentuk cair Dan tidak dapat mengubah kembali menjadi bentuk normal mereka Jika mereka berada di ruang di mana tubuh normal mereka tidak dapat masuk Karena kekurangan ini, Nami dengan mudah menangkap dan menyegel Honey Queen dalam botol Ada yang unik dari buah iblis ini Meskipun sebagian besar kekuatan buah iblis mengubah pakaian dan pengguna bersama dengan tubuh mereka Pengguna buah iblis ini selalu meninggalkan pakaiannya saat berubah menjadi cairan 4. Mosamosanomi Mosamosanomi adalah buah iblis non-canon bertipe Panamesia Yang memberi penggunaannya kemampuan untuk mempercepat pertumbuhan suatu tanaman Serta mengendalikannya sesuai dengan apa yang pengguna inginkan Buah iblis ini sendiri dimakan oleh Beans Ia merupakan karakter yang ada pada One Piece Movie Z Kata Mosa, diambil dari peniruan suara dalam bahasa Jepang Mosamosa, yang berarti efek suara dari pertumbuhan tanaman secara cepat Buah ini memungkinkan pengguna untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan kemudian mengontrolnya Untuk menggunakan kekuatan ini, pengguna harus berada di lingkungan yang terdapat tumbuhan Sampai saat ini tidak diketahui apakah kemampuan buah ini hanya berlaku untuk tanaman Salah satu serangan dari Beans adalah Mosamosa Dance Yang secara harfiah berarti tarian penumbuh cepat Beans menampilkan tarian aneh yang membuat pertumbuhan tanaman meningkat Kekuatan ini bakal jadi mengerikan jika arena pertempuran terdapat banyak tanaman 3. Moa Moa No Mi Moa Moa No Mi adalah buah iblis non-canon bertipe panemesia yang memungkinkan pengguna untuk membesarkan ukuran, kecepatan, dan kekuatan dari setiap objek yang mereka sentuh Buah iblis ini dimakan oleh Brandy World Ia adalah antagonis utama dalam anime khusus 3 Day 2 Year Moa berasal dari cara Jepang mengucapkan kata lebih Kekuatan utama buah ini adalah memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan ukuran hal-hal yang disentuh pengguna Hingga 100 kali lipat dari aslinya Ini dapat digunakan pada peluru dan bola meriam, serta kecepatan pengguna sendiri Peningkatan kecepatan dapat memunculkan momentum yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya Serangan fisik pengguna, sementara peningkatan ukuran yang tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan fisik dan jangkauan dekstrutif senjata Salah satu jurus Brandy World adalah Moa Moa Yakubai Brandy World memunculkan proyektil dan membesarkan objek hingga 100 kali ukuran aslinya saat terbang ke arah lawannya Dia pertama kali menggunakan ini untuk meningkatkan ukuran peluru yang dia tembakan pada beberapa kapal perang marini 2. Gorugorunomi Guild Tesoro adalah pemakan buah iblis Gorugorunomi ini Dia adalah antagonis utama dalam serial One Piece Gold Tipe buah iblis ini memungkinkan penggunaan untuk memanipulasi emas secara telekinetik sesuka hati Gorugorunomi adalah singkatan dari Gorudo, pengucapan bahasa Jepang untuk emas Nah, buah iblis ini terungkap bentuknya di movie Gorugorunomi adalah buah kuning gelap yang tampaknya menyerupai kombinasi labu dan nanas Memiliki beberapa daun di atas Seperti semua buah iblis alami, permukaannya ditutupi dengan pola berputar-putar Pengguna dapat memanipulasi emas ke dalam bentuk apapun yang mereka inginkan Mereka juga mampu mengubah emas cair dan sebaliknya Mereka dapat membungkus orang dengan emas Pengguna juga dapat menutupi kulit mereka sendiri dengan emas Dan meningkatkan daya ke titik di mana mereka dapat berubah menjadi golem emas besar Tesoro pun sepertinya sudah mampu mencapai teknik awakeningnya dengan buah iblis ini Berbukti, dia bisa membuat seisi kapalnya menjadi emas Teknik terkuatnya adalah golem tesoro Adalah kartu traf terakhir tesoro Yang di mana dia berubah menjadi golem raksasa yang terbuat dari emas yang dia operasikan dari dalam 1. Gasa-Gasa No Mi Oke, peringkat pertama kita dipegang oleh Gasa-Gasa No Mi Yang dimakan oleh antagonis utama dalam movie Stampidi Yaitu Dauglas Bullet Gasa-Gasa No Mi adalah buah iblis non-canon bertipe paramesia Yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan sesuatu dengan menggambukan benang mati sesuka hatinya Menjadikannya sebuah manusia penggabung Nah, bentuk dari buah iblis ini juga terungkap Buah biru bundar dengan batang bengkok Itu dihiasi dengan berbagai benjolan dalam berbagai bentuk Mulai dari lingkaran hingga segi enam Masing-masing benjolan memiliki spiral yang terlihat jelas Dengan kekuatan buah ini Pengguna mampu menciptakan struktur mekanis besar dan kapal Termasuk kapal selam dan pakaian robot yang meningkatkan kekuatan bertarung dan kemampuannya Seperti semua halnya buah iblis Yang satu ini memiliki potensi untuk menjadi awakening Yang memungkinkan pengguna untuk membongkar objek dari jangkauan yang lebih besar Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa Dauglas Bullet sudah mencapai tingkat awakening dari buah iblis ini Kekuatan buah ini sedikit mirip dengan buah iota skit yang mana Yang memungkinkan pengguna untuk memanipulasi kekuatan magnet Karena telah digunakan untuk membuat benda baru dari bagian logam Oke, buah iblis non-kenon apalagi yang belum masuk dalam daftar Apa pendapat kalian sama dengan daftar di atas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka pembahasan ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton